Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian kembali lagi dengan saya Farhan di film Morning Markol pada tanggal 14 April tahun 2016 di mana agenda pada hari ini adalah mengenai indikasi IASG serta sam-sam apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari indikasi IASG yang akan kami perkirakan bergerak bulis di mana support resistennya berada di level 4822 sampai dengan 4872. Penggerak pasar IASG pada hari ini adalah pasar US ini ditutup menguat 1% lebih pada penutupan hari Rabu kemarin ini ditolong oleh peningkatan kinerja dari JP Morgan yang earningnya mengalahkan estimasi. Sementara itu juga ini adanya berita mengenai ekspor Cina yang tumbuh sebesar 11,5% di bulan Maret dari periode sebelumnya. Ini recovery dari periode di bulan Februari yang turun sebesar 25,4%. Sedangkan yang terakhir adalah investor Indonesia ini masih menunggu mengenai data threat balance di mana threat balance ini diekspektasikan untuk surplus besar 1 miliar USD pada bulan Maret tahun 2016. Sementara untuk PE dari IASG sekarang berada di level 26,95 kali. Selanjutnya kita beralih ke stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama adalah Waskita Karya di mana Waskita Karya ini berencana untuk mendifestasikan 40% sahamnya di PT Waskita Toll Road untuk membangun 14 jalan tol yang dimiliki oleh Waskita. Saham yang kedua adalah saham Tower atau Sarana Menara Nusantara di mana tower ini berencana untuk private placement senilai 4,18 triliun rupiah di mana private placement ini akan berencana berada di level 4,105 rupiah per sahamnya. Dan saham yang ketiga adalah saham Sampurna Agro di mana saham Sampurna Agro ini membukukan penjualan harga CPO-nya meningkat sebesar 33% menjadi 8.000 rupiah per kilogramnya. Dan saham yang terakhir adalah saham Matahari Putra Prima di mana MPPA akan mendistribusikan dividen sebesar 33 rupiah per sahamnya. 7 rupiah ini sudah didistribusikan pada Desember tahun 2015 sebagai dividend interim dan sisanya yakni sebesar 26 rupiah per sahamnya akan didistribusikan pada tahun 2016 kali ini. Demikian Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin menjukan pertanyaan dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami.pmmcdsearch serta email kami di research at philip.ru.id Webinar ini juga dapat diaksesikan kembali melalui YouTube channel kami di research philip-philipsecuritiesindonesia. Terima kasih. 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 saham ISSP untuk trading jangka pendek atau menengah, kalau sudah punya apakah sebaik dijual atau di hold dulu baik untuk saat ini pergerakan dari saham ISSP masih bergerak kalau cukup bulis untuk saat ini, untuk periode weekly dan monthly bisa dikatakan masih cukup bulis dimana membentuk higher high yang higher high dimana ini periode sebelumnya high sebelumnya berada di level 225 dan kemarin ini di 234 namun ini untuk level penutupan higher masih sama di 225 saran kami untuk saham ISSP ini bisa dilepas sebagian di harga sekarang dan sebagiannya lagi bisa dicoba untuk menunggu di level 240 untuk level resistance selanjutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Richard Setiadi mengenai SCMA bagaimana prospeknya dan support-assistennya di berapa? Baik untuk pergerakan dari sum SCMA ini sendiri, untuk pergerakan jangka menengahnya masih cukup bolis, namun untuk jangka pendeknya sudah cenderung sideways saat ini, di mana saat ini supportnya berada di level sekitar Rp3.000 dan resistance berada di level Rp3.300. Karena itu kami menyarankan apabila belum masuk, ini bisa dicoba untuk membeli di level Rp3.200 sampai dengan Rp3.100 untuk masuk ke sum SCMA dan bisa dilepas di level Rp3.300. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham BRMS karena masih banyak pilihan saham yang cukup baik yang lainnya yang bisa di koleksi. Terima kasih. 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 Bukan bunga yang lebih kecil, jadi dalam jangka pendek bisa dibilang sentimennya negatif Pak, karena pendapatan dari bank itu akan berkurang. Namun, kalau dari jangka panjangnya, kalau kita lihat otomatis dengan suku bunga acuan yang turun, kita harapkan suku bunga kredit bisa turun. Dan memang dalam jangka pendek, pendapatan bank akan turun karena pendapatan bunga turun dan juga pendapatan dari interest income itu juga akan turun. Namun, biasanya dengan menurunnya suku bunga yang cukup drastis bisa bilang dari angka 7.5% menjadi 5.5% saat ini, biasanya itu akan diikuti oleh extension credit. Jadi, kredit baik itu konsumtif maupun kredit yang digunakan untuk investasi itu biasanya akan meningkat. Jadi, dalam jangka panjang, jumlah kredit yang disalurkan oleh bank itu akan meningkat, otomatis juga itu akan mensubsidi, bisa dibilang mensubsidi untuk kerugian atau kekurangan pendapatan yang dihasilkan karena dari turunnya pendapatan, sorry, jadi begini, untuk jangka panjang ya, bunga kredit turun ya, kredit yang disalurkan naik, otomatis income dari sisi NIM memang turun, namun secara overall ya, income yang didapat dari interest base itu akan meningkat. Jadi, dalam jangka pendek itu buruk, untuk jangka panjang itu bagus begitu, Pak. Semoga itu bisa menjawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ipong. Selamat pagi, Pak. Kalau mau masuk AISA, bagusnya di level berapa? Baik, untuk AISA ya, saat ini bisa dibilang trennya masih cukup sideways. Baik, saya minta waktunya sebentar. Selamat pagi, Pak. Oke, kalau kita lihat di sini ya, tren ini sideways ya, untuk level support sun ini ada di sekitar 1140. Untuk resistance-nya, jangka pendek ada di 1200 sampai dengan 1270. Jadi, untuk saran kalau ingin masuk di level berapa, sebaiknya saya sarankan di range ya, di range harga itu 1140 sampai dengan 1200. Jadi, mungkin bisa entry di ini ya, di 1140 sampai dengan 1200. Dan untuk take profit ya, jangka pendek saja ini kalau untuk trading ya, 1270 ini bisa dijadikan sebagai level take profit. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, dalam jangka pendek ini ada sedikit kemungkinan untuk rebound ya. Jadi, mungkin bisa digunakan untuk trade idea untuk beberapa hari ini begitu, Pak. Oke. Baik, selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya, di sini dengan Marta. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Pak Steffi Adrianto untuk saham waskita karya. Apakah divestasi 40% anak usaha waskita karya, yaitu waskita toll road, akan mempengaruhi harga saham waskita? Dan maksudnya apa pengaruhnya untuk, apa pengaruh divestasi ini terhadap saham waskita? Nah, untuk divestasi ini sendiri, ini memang saat ini waskita tengah mencari. Jadi, memang masih mencari pembeli atau investor yang ingin berinvestasi di waskita toll road. Kalau kita lihat waskita toll road, itu memang saat ini, asetnya terhadap waskita karya itu sudah sepertiga. Jadi, waskita toll road itu asetnya sekitar 10 triliun rupiah, sedangkan aset total dari waskita karya itu 30 triliun. Memang secara aset cukup besar, waskita toll road ini sekitar sepertiganya. Tapi, seperti bisnis jalan tol pada umumnya, memang asetnya tinggi, tapi kalau dari sisi pendapatan dan dari sisi laba bersih, itu kontribusinya kecil. Di tahun lalu, tahun 2015, waskita karya membukukan laba bersih sekitar 1 triliun rupiah. Sementara, untuk waskita toll road sendiri ini baru menyumbang sekitar 60 miliar rupiah. Jadi, artinya baru sekitar 5,6 persen dari total laba bersih dari waskita karya. Pengaruhnya bagaimana? Tentu akan sangat baik bagi waskita jika memang ada investor yang ingin berinvestasi di waskita toll road. Mengingat bahwa bisnis jalan tol ini membutuhkan dana atau pendanaan yang cukup besar. Jadi, baik itu untuk membangun, untuk konstruksi maupun untuk akuisisi lahan, itu membutuhkan dana yang besar sehingga dan jangka panjang. Selain besar juga jangka panjang tentu akan baik bagi waskita karya. Untuk saat ini sendiri, memang waskita toll road secara konsesi mereka sudah menguasai sekitar 14 ruas jalan tol. Tapi, yang baru beroperasi ini hanya satu, baru satu. Jadi, memang ke depan itu mereka akan membutuhkan pendanaan yang banyak sekali itu untuk bisa mulai membangun dan mengoperasikan jalan tol-jalan tol ini. Tapi, ya berhubung ini masih wacana dan belum terrealisasi. Jadi, kami rasa pengaruhnya untuk jangka pendek ini mungkin tidak terlalu besar, bahkan mungkin tidak signifikan bagi waskita demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Purnomo ini, apakah menarik untuk membeli adikarya untuk kumdet, yang kumdetnya hari ini? Untuk adikarya sendiri, ini kumdetnya besok sebenarnya, yaitu hari Jumat. Itu adikarya memang akan membagikan dividen senilai Rp26,23. Ini dengan kum besok dan ex-det itu hari Senin. Berhubung nilai dari dividen ini tidak signifikan, itu kalau kita lihat dividen yieldnya kurang dari 1%. Kalau secara dividen ini tidak akan terlalu berpengaruh banyak terhadap saham dari adikarya demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Sugiyarto untuk saham SMGR. Ini support dan resistance-nya di level berapa untuk SMGR? Baik, untuk SMGR kalau kita lihat di sini, SMGR ini sudah side twist cukup lama. Mungkin kalau kita lihat itu dari sekitar bulan awal tahun, itu mereka sudah side twist dengan level support yang kuat itu di level Rp10.000 dan resistance di level Rp11.000. Jadi kalau misalnya untuk trading jangka panjang, ini saran kami bisa membeli di harga Rp10.000 atau di bawah Rp10.000 dan menjual di harga Rp11.000. Untuk saat ini, untuk jangka pendek sendiri, ini Semen Indonesia atau SMGR itu berpeluang menguat karena memang trend secara daily jangka pendek ini adalah menguat atau bulis. Tapi tidak di jangka panjang ataupun jangka menengah, ini belum konfirmasi. Jadi saran kami bisa trading buy untuk SMGR dengan target, dengan resistance di harga Rp11.000 atau target jual di harga Rp11.000. Jadi memang sudah tidak terlalu tinggi lagi ya kalau kita lihat di sini untuk potensi kenaikannya, demikian. Terima kasih. 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 Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai saham Telkom. Dari Bapak Ipong, kira-kira level bagusnya masuk di level berharga berapa Untuk masuk ke saham Telkom ini sendiri kami menyarankan untuk buy on weakness di kisah harga Rp3.330 untuk masuknya Dan level resistant di Telkom ini sendiri adalah Rp3.500 dan support di Rp3.300 untuk saat ini Pergerakan dari Telkom untuk jangka pendeknya adalah masih sideways Sedangkan jangka panjang dan menengahnya ini masih cenderung bulus untuk saat ini Terima kasih Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Foni untuk saham BKSL Ini Untuk BKSL ini kalau Oh maaf, maksud kami pertanyaan dari Bapak Andi Rianto untuk saham BKSL Ini untuk BKSL kalau secara teknikal ini saat ini sideways Jadi untuk weekly ini masih menunjukkan periode yang penurunan Sedangkan untuk daily sendiri ini masih sideways untuk BKSL Jadi mempertimbangkan fundamental kami tidak menyarankan masuk untuk BKSL Karena juga secara teknikal juga tidak terlalu menarik Jadi karena memang dari sisi fundamental ini kurang baik Dari BKSL, kinerja juga perseroan kemarin di tahun lalu itu Laba bersihnya memang hanya turun sekitar 6% Tapi ini terselamatkan karena adanya pendapatan lain-lain Jadi kami juga, kami tidak menyarankan masuk untuk BKSL demikian Baik Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit Maka kami akhiri dulu sesi Philip Morning Market Call pada hari ini Terima kasih untuk keikut sertaan Bapak Ibu dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum dapat kami jawab Kita akan bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi esok hari di waktu yang sama Selamat pagi dan selamat trading Terima kasih telah menonton!